Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Suci Rahmadani Dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Usuludin Adab dan Da'wah Jadi disini saya ingin mereview sebuah jurnal Untuk melengkapi tugas KPM Termin 2 Tahun ajaran 2021-2022 Dengan judul Proses Komunikasi Dalam Kajian Islam Bagi Masyarakat Digital di Bandung Nah jadi tujuan penelitian disini Untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi Dalam konseling kajian Islam Bagi Masyarakat Digital Yang terjadi dalam aspek verbal maupun non-verbal Dalam jurnal ini Penulis menggunakan pendekatan kualitatif Dengan metode deskriptif Pada bagian awal Membahas tentang bagaimana proses Dalam konseling kajian Islam Pada Masyarakat Digital di Bandung Dalam melaksanakan bimbingan penyeluhan Kondisi ini benar-benar dikenali Agar jelas hal-hal positif Yang perlu ditingkatkan Dan hal-hal negatif yang harus dikurangi Dan dapat dihambat Supaya tidak berkembang Ada pun beberapa aspek Yang layak untuk dipertimbangkan Sebelum suatu gagasan tersebut Didialogkan dengan realitas Aspek-aspek ini Meliputi nilai-nilai yang dianud Kebutuhan utama Hal-hal yang peka Dan kondisi aktual dari suatu masyarakat Rohman 2009 juga menyampaikan Adanya nilai-nilai yang dianud oleh masyarakat Dalam kehidupan sosialnya Terdapat beberapa macam nilai Yaitu hal-hal yang dianggap penting dan benar Serta dijunjung tinggi oleh masyarakat Secara sadar ataupun tidak Dijadikan sebagai pedoman Tolak ukur dan orientasi oleh anggota-anggota masyarakat Dalam bersikap dan berperilaku Rohman 2009 juga mengatakan Bahwa kebutuhan utama masyarakat Yang sangat penting bagi para pembimbing Karena berkaitan erat dengan masalah motivasi Dan upaya memotivasi masyarakat Untuk bergerak secara aktif Ke arah tujuan pembinaan yang ingin dicapainya Jadi ada beberapa kebutuhan Yang mendorong proses perubahan di masyarakat Yang biasanya terjadi Yang pertama Merasa dirinya memiliki kekurangan yang harus dipenuhi Yang kedua Sengaja disadarkan kekurangan dan kebutuhannya Yang ketiga Pengaruh dari pergaulan dan contoh-contoh yang diamati Yang keempat Rekayasa terencana untuk menawarkan kebutuhan-kebutuhan baru Yang kelima Pergeseran nilai hidup yang menimbulkan berbagai keluhan Hasil penelitian ini menggambarkan Bahwa proses komunikasi dalam kajian Islam Bagi masyarakat digital di Bandung Meliputi beberapa tahapan Yang pertama Adanya komunikator yang kredibel Dari segi pendidikan agama Islam Yang kedua Adanya kesepakatan untuk menggunakan sosial media Seperti Whatsapp Lain sebagai wadah konseling kajian Islam Bagi masyarakat digital yang ada di Bandung Dari jurnal ini Dapat disimpulkan bahwa penulis ingin memberikan saran Bahwa dalam proses komunikasi konseling kajian Islam Bagi masyarakat digital saat ini Sebaiknya kita mampu bersikap bijaksana Mampu menempatkan diri dalam memilih pesan verbal yang layak Untuk disampaikan Melalui media dan pesan verbal yang layak Dalam konseling secara face to face Ataupun tetap muka Hal ini dikarenakan Penggunaan media sosial Kerap kali memunculkan konflik yang tidak kita duga Pesan yang disampaikan dalam media sosial Dapat menimbulkan perbedaan persepsi Dengan komunikasi Dengan komunikan Baik berupa pesan verbal maupun non-verbal Jadi dalam jurnal ini memiliki kekurangan Yaitu Penulis tidak menyertai Ataupun tidak menulis Tujuan dari penelitian ini secara jelas Sehingga sulit untuk dipahami Apa tujuan dari penelitian ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih